Kalau kendak rakyat kita, ini kita tidak bicara kendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat. Secara terang-terangan, Baca Pres Prabowo Subianto menyatakan akan mengajak Putra Sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, untuk menjadi cawa presnya. Prabowo menegaskan hal ini bukan kehendaknya, namun kehendak rakyat. Kepastian meminang Gibran jadi Baca Wapresnya akan ditentukan jika MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawa pres. Apakah tidak dirasa terlalu mudah Pak Gibran sebagai cawa pres Pak? Iya maksudnya pengawan juga masih minim gitu loh Pak Mas Gibran. Apakah tidak dirasa terlalu mudah? Ini kita tidak bicara kendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, tanda sendir-sendir dengan mana. Setelah putusan MK dibahas bersama kita? Iya dong, kita tunggu. Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka pun mengaku beberapa kali ditawari menjadi Baca Wapres Prabowo Subianto. Bahkan tawaran ini datang dari Prabowo sendiri. Tak secara tegas menolak, kader PDIP ini kerap menyatakan umurnya yang tidak memenuhi syarat. Tidak semua orang kan sudah tahu, beliau sudah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Jadi jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup? Nah ya segitu, mas jelas itu. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima lalu? Kan tidak cukup. Sorotan kini akan tertuju pada putusan MK pada Senin Pekan Depan. Apakah MK akan memuluskan jalan Gibran atau justru sebaliknya? Tim Liputan, Kompas TV. Muncul dorongan kuat dari kader pengurus hingga organisasi sayap Partai Gerindra untuk menduetkan Prabowo Subianto Lukan Putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka. Prabowo pun mengirim sinyal mengenai peluang Gibran mendampinginya dengan menyatakan ya gimana kalau kendak rakyat begitu. Mengapa Gerindra bersikeras agar Gibran jadi Cawapres Prabowo? Benarkah pertemuan dengan partai anggota Koalisi Indonesia maju malam ini adalah untuk menyepakati Usulan Gibran, Cawapres Prabowo dan apa dampaknya jika Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan Terima kasih telah menonton!